Intro Innalillahi wa inna ilaihi roji un Kabar duka kembali datang dari dunia penerbangan Indonesia Baru-baru ini sebuah pesawat Sriwijaya Air jurusan Jakarta Pondianak Telah dipastikan jatuh di Kepulauan Seribu Pesawat yang membawa serta 62 orang penumpang beserta awak kapalnya ini Sebelumnya dinyatakan hilang kontak pada tanggal 9 Januari 2021 Pukul 14.40 waktu Indonesia bagian Barat Setelah pencarian dilakukan oleh petugas SAR yang dibantu TNI Kini menemukan didik terang tentang beberapa serbian pesawat yang telah ditemukan Dalam beberapa penuhannya Basarnas juga turut menemukan sebuah jaket anak kecil Adegiumna Vanishaduz Zahra Sebelumnya Adegiumna turut serta menjadi penumpang pesawat Sriwijaya Air Bersama ibunya Ratih Windania Mari kita doakan semoga saja para korban segera ditemukan dalam kondisi apapun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!